Hai semuanya, selamat datang di channel Vivitan Kunjungi juga instagramku di DrawingBuffVitan dan ThePasteColor Untuk tema gambar di video kali ini adalah Pet Animals atau Hewan Peliharaan Nah jika kalian diberi kesempatan untuk memelihara hewan Hewan apakah yang menjadi favoritmu? Silahkan komen di bawah ya Nah disini hewan pertama adalah saya akan gambar hamster Kalau hamster itu bentuk wajahnya dia tuh gak langsung oval Disini saya buat dia kayak dua oval Tapi digabung ya, yang atas kecil yang bawahnya lebih besar Supaya pipinya tuh tampak lebih chubby Setelah itu di bagian badan juga hampir berbentuk oval Yang agak flat di bawahnya Ini nanti ada garis yang gak disambung itu adalah untuk bagian kaki Disini saya buat dulu garis vertikal dan horizontal Nah ini supaya apa? Supaya nanti untuk posisi mata itu lebih gampang Tinggal kita buat aja di garis horizontal tersebut Fungsi garis vertikal untuk supaya antara kiri dan kanan Seimbang posisinya pas di tengah dan simetri Oke kita lanjut Disini kita gambar telinga terlebih dahulu Nah telinganya sangat gampang ya Jadi seperti bentuk setengah lingkaran Ditambah satu garis lagi seperti ini Supaya membentuk telinga luar dan bagian telinga yang di dalam Disini saya langsung menggunakan sepidol Tapi saya sarankan untuk kalian gunakan pensil dulu Karena kalau pakai sepidol jika ada kesalahan itu gak bisa diperbaiki Ya lebih baik cari aman itu pakai pensil aja Nanti kalau gambarnya udah fix, sudah jadi Pokoknya sketchannya udah selesai baru ditebalkan Nanti sekalian aja ya ditebalkan terakhir Oke mari kita lanjutkan Untuk hamster makanan yang paling disuka apa Oke kita gambar ya Biji kuaci Teguacinya Bentuknya gampang Bentuk aja seperti segitiga Dan kita tinggal garis-garis aja bagian kuacinya Posisinya disini pas saya buat Jadi sebagian itu udah di mulut di atasnya itu ya Dan bagian yang lain itu masih utuh Oke ini gak mungkin dibibit gini aja kan Pasti ada tangan yang pegang Jadi disini kita buat tangannya Megang si kuaci Posisinya di sini Nah setelah itu disini saya akan langsung Menebalkan bagian badan dan sekaligus Menambahkan kedua kaki yang berbentuk Oval menyamping Lalu ditambah jemarinya yang kecil-kecil Dengan bentuk garis Seperti kalian garis aja Dikit-dikit gitu Dua garis di tengah-tengahnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Nah di sebelah hamster disini saya tambahkan Cik atau anak ayam Untuk rangkanya saya buat kepalanya Bentuknya lingkaran Dan untuk badannya itu Ya modifikasi ya Tidak bisa dibilang oval Juga tidak oval Cuman dia agak memanjang gitu Ya garisnya ini yang punggung Agak lurus Yang perutnya kita buat aja Kayak belok gitu Nah sekarang langsung saja Saya buat mata Paruh Sayap Kaki Dan lain-lain Disini saya langsung gunakan sepidol Tetap ya Kalian kalau drawing Tetap gunakan pensil Lebih aman Nanti kalau udah semuanya Rangkanya selesai Baru gunakan sepidol Sampai jumpa 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 Selamat menikmati 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 masih tetap sama yaitu lingkaran cuma dia di bawah garis horizontal karena dia mau hadap matanya menghadap ke aquarium tersebut hidungnya saya buat agak ke bawah lalu untuk mewakili kejahilannya saya buat lidahnya menjulur keluar setelah bagian kepala sekarang kita lanjutkan ke bagian badan badannya untuk bentuk kita bentuk saja seperti oval lalu kita buat garis horizontal dan vertical supaya gambarnya balance antara kiri dan kanan porsinya itu benar-benar pas lalu kalau kalian perhatikan dia bagian kiri lebih besar kanan lebih kecil berarti dia agak menyamping sedikit dan untuk kakinya saya sisakan sedikit saja jadi kayak posisinya tuh kayak duduk gitu dan ini kakinya nah ini sisa tangan untuk tangannya karena dia lagi pengen tangkap ikan jadi tangannya tuh pegang permukaan aquarium tangannya gampang ya bentuknya juga kayak L gitu membulat membuat oval gitu oke begini aja terus tinggal tambahkan ekor nah setelah ini saya akan tebalkan supaya tampak jelas di gambar selamat menikmati saya lanjutkan menambahkan loreng-loreng pada badan kucing ya bentuknya gampang garis-garis saja bentuknya tidak beraturan besar-kecil juga tidak masalah di sebelah kanannya saya tambahkan sedikit bunga ya supaya tampak penuh saja hewan selanjutnya yang saya gambar adalah anjing disini untuk gambar anjingnya saya buat dulu oval 2 tapi gak oval banget ya it's not perfect oval tapi ya bentuknya semenyerupai terus ini adalah garis vertikal yang miring dan horizontal yang kayaknya miring karena kepalanya juga miring tinggal saya tambahkan telinga mata dan hidung saya gunakan sepidol untuk menebalkan untuk garis tepi dari ininya ya kulit atau gimana ya bulunya bulunya ini saya buat agak keriwil-keriwil keriting-keriting gitu tuh kayak plafi gitu ya jadi gak lurus lanjut ke bagian tubuhnya nah disini saya buat kakinya itu ada dua kaki depannya sepertinya aja kayak lagi setengah baring gitu nah bagi kalian yang memiliki ekstra agar ekstra tempat jadi ini bisa buat juga bagian badannya yang belakang karena saya gak muat jadi saya nanti garis atau nebelinya ya sampai yang bagian frame aja tapi kalau kalian muat ya bentuknya begitu ya oke saya lanjutkan saya tebalkan lagi saya buat garisnya itu ya keriwil-kerli gitu kayak berbulu-bebulu gitu selamat menikmati dan setelah itu sisa background ya saya tinggal tambahkan tanaman-tanaman saja ini posisinya kayak di kebun atau di taman gitu lah ya selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati oke sekarang persiapkan peralatan untuk mewarnai disini saya menggunakan oil pastel gribel yang untuk school untuk sekolah yang kids punya yang 55 warna pertama-tama saya warnai dari langit ya ini adalah warna sky blue terus bagian bawah adalah pale blue gampang ya karena dia sisa langitnya sedikit ya udah saya buat polos aja lanjut ke pensil 8B saya warnai dulu bagian batu lalu nanti saya blend dengan warna dark grey grey dan juga light grey fungsi dari pensil 8B adalah memberikan efek lebih gelap bahkan juga bisa menambahkan efek shadow atau bayangan pada gambar yang kalau kita gunakan oil pastel hitam kan dia jadinya agak kotor kalau gunakan pensil 8B itu lebih aman selamat menikmati masih menggunakan pensil 8B kalau tidak punya bisa diganti menjadi pensil kaca atau pensil warna hitam merek apapun juga oke ini fungsinya hanya untuk menambahkan shadow atau bayangan pas di bawah objek untuk bussusnya disini ada dua tipe satu adalah yang grass green green dan deep green ini saya gradasi dari bawah ke atas satu lagi adalah yang warna dark blue green blue green dan pale green jadi kalau kita lihat ini hijau tapi dia memiliki warna yang cukup berbeda satu yang lebih kuning satu lagi lebih biru selanjutnya saya hias saya tambahkan bunga-bunga pas di bussusnya lalu saya juga gunakan tip X untuk tengah-tengah bunganya untuk bunga saya gunakan warna red purple atau warna crimson atau kalian juga bisa gunakan warna red jadi selain gradasi warna pelajari juga teknik gerik kalau tidak mau kerik kalian juga bisa menghias menggunakan pola langsung jadi sebenarnya dalam teknik kerik dan menghias itu sama aja memberikan pola-pola tertentu pada warna yang sudah kita buat ini fungsinya apa? supaya dia kelihatan lebih bagus lebih kelihatan lebih rumit gambar pun tampak lebih menarik nah ini bisa dua cara satu hias satu kerik kalau kerik kalian yaudah layer satu layer dua lalu kerik kalau enggak ya hias untuk menghiasnya persiapkan peralatan seperti pensil hitam pensil kaca hitam bisa ya pensil putih ini juga saya gunakan pensil kaca yang putih kit ek juga oil pastel yang lembut seperti oil pastel geriba galeri artis nah itu bisa banget selain bisa untuk teknik kerik bisa juga untuk hias dalam memilih warna untuk tanaman saya sering sekali menggunakan warna-warna yang berbeda ya seusaha mungkin berbeda dengan warna tanaman yang berada di sampingnya terutama tanaman yang berbeda jenis nah untuk menambahkan warna yang berbeda itu kita juga bisa menambahkan gradasi misalnya itu kan ada blue green nah blue green ini yang disebelahnya kan blue green aja ya dan yang satu ini saya tambahkan biru di tengah-tengahnya jadi kesannya dia beda gitu ada campuran biru di tengahnya untuk menambahkan warna-warna seperti ini atau membaur warna gradasinya kalian boleh coba dulu di kertas coret jadi kayak kalian tingkatin gitu kalau menurut kalian udah sesuai ya baru di aplikasikan di gambar jadi banyak-banyak eksperimen warna selamat menikmati untuk warna hewannya saya sesuaikan dengan hewan yang ada jadi ya kalau anjing kan ada yang warna coklat gitu anak ayam kan warnanya kuning terus hamster kan ada yang warnanya agak coklat nah kucing ada yang warnanya loreng-loreng ada yang warnanya putih ada yang warnanya hitam nah jadi kita tinggal ikuti aja warna yang udah ada di dunia ini gitu ya tinggal disesuaikan aja oil pastelnya selamat menikmati 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 Jadi untuk perbedaan warna itu yang penting kita dalami yaitu warna tua Habis tua ya sedang dulu baru muda Jangan langsung tua langsung muda gitu Agak gimana gitu Kayak loncat satu warna aneh nanti gak nyambung Terima kasih telah menonton Karena bagian tanahnya kosong saya hias lagi ya tanamannya biasa Lalu bunganya juga saya warnai Nanti hiasannya saya juga akan tambahkan tip X Supaya lebih ada variasi di antara tanah-tanahnya Mengisi area yang terlalu kosong Terima kasih telah menonton 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 Terima kasih.